Terima kasih. 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 Hal yang sama ingin Indonesia bawa ke kawasan Indo-Pasifik, itu yang saya sampaikan di statement. Sebagai contoh, saya sampaikan, ASEAN Retreat di Phnom Penh, Kamboja, minggu lalu, telah membahas berbagai upaya untuk memperkuat kemitraan di Indo-Pasifik melalui implementasi empat bidang kerjasama yang tercantum dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Terima kasih. Namun demikian, Indonesia mengharisbawahi bahwa tanpa stabilitas, perdamaian, dan penghormatan hukum internasional, maka kita tidak mungkin akan dapat memanfaatkan potensi besar di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia melihat Indo-Pasifik sebagai lautan kesempatan yang sangat luas, terlalu luas untuk didominasi hanya oleh satu negara manapun. Oleh karena itu, keamanan bersama, stabilitas bersama, dan kesejahteraan bersama harus menjadi public good. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi strategis oleh semua negara. Dalam statement, saya juga sampaikan dua poin penting. Pertama, membangun paradigma positif. Kita menyadari bahwa kompetisi di Indo-Pasifik merupakan sebuah keniscayaan, bahkan perlu disambut baik. Tetapi jangan sampai kompetisi tersebut berubah menjadi konflik terbuka. Saya sampaikan sekali lagi, hukum internasional harus dihormati. Perdamaian, stabilitas, dan penghormatan hukum internasional harus tetap menjadi pusat dari kerjasama atau pusat dari semua diskusi di kawasan ini. Dan itulah ruh dari ASEAN Outlook on Indo-Pasifik. Dan itulah juga merupakan ruh dari Presidensi Indonesia di G20. Selanjutnya, saya juga sampaikan bahwa kita ingin mengubah pendekatan interaksi antar negara. Dari zero-sum game menjadi win-win cooperation. Dari rivalitas menjadi dialog dan kerjasama. Dari trust deficit menjadi strategic trust. Perubahan paradigma ini akan membawa dampak besar terhadap masa depan Indo-Pasifik dan dunia. Poin kedua yang saya sampaikan adalah pentingnya mendorong sinergi antara berbagai inisiatif di Indo-Pasifik. Kita tahu masing-masing negara memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Indo-Pasifik, tetapi terdapat kepentingan yang sama bagi semua negara di kawasan, yaitu mendorong stabilitas dan menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi kawasan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita semua untuk mensinergikan berbagai inisiatif yang ada. Selain isu keamanan, kerjasama konkret juga harus didorong dalam bidang-bidang sebagai berikut, maritim, transisi, berkelanjutan dan hijau, perdagangan dan investasi, serta konektivitas serta implementasi SDGs. Hal lainnya akan memperkuat kemitraan, membangun kepercayaan, sekaligus mengurangi resiko keamanan. Mohon maaf, hal ini akan memperkuat kemitraan, membangun kepercayaan dan sekaligus mengurangi resiko keamanan. Dan rekan-rekan di akhir pernyataan, saya menyampaikan bahwa kita semua datang ke pertemuan ini untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai dan bukan kawasan yang penuh permusuhan. Dekan-dekan media yang saya hormati, pesan mengenai pentingnya kerjasama dan kolaborasi ini sengaja ditekankan oleh Indonesia. Di tengah situasi rivalitas dunia yang semakin menajam, dan bahkan potensi terjadinya open konflik menjadi lebih besar pada saat ini. Dekan-dekan, selain berbicara di pertemuan plenary pembukaan, saya juga berpartisipasi dalam roundtable discussion on global issues terkait health, climate change, biodiversity, and ocean. Sebagai informasi teman-teman, selain roundtable mengenai global issues, secara paralel juga diselenggarakan roundtable discussion mengenai masalah security and defense dan connectivity and digital. Dekan-dekan media yang saya hormati, di dalam roundtable discussion yang membahas isu global, saya memulai statement saya dengan mengutip peringatan Sekjen PBB mengenai dunia yang sedang menghadapi triple planetary emergency atau tiga darurat planet, yaitu terkait climate, health, and nature. Ketiga ancaman ini bersifat global, sehingga tidak ada satu negara manapun terlepas sekuat apapun negara tersebut yang dapat menanggulangi sendirian. Kolaborasi adalah satu-satunya jawaban. Dan saya sampaikan dua hal. Pertama, terkait dengan isu kesehatan. Saya sampaikan bahwa Indo-Pasifik adalah rumah bagi 60% penduduk dunia. Pertumbuhan populasi yang pesat telah menimbulkan tantangan terkait kesehatan publik, antara lain munculnya penyakit baru dan pandemi. Oleh karena itu, kawasan Indo-Pasifik harus lebih siap menghadapi ancaman pandemik berikutnya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada tingkat kawasan, yaitu membangun hub baru untuk produksi obat, vaksin, alat kesehatan, dan melakukan pengaturan inventarisasinya. Kemudian, pentingnya memperkuat rantai pasok, serta memperkuat sistem peringatan dini, early warning system. Arsitektur kesehatan Indo-Pasifik yang kuat akan menjadi building block bagi penguatan arsitektur kesehatan global. Dan ini, saya sampaikan, adalah salah satu prioritas utama presidensi G20 Indonesia juga. Penguatan arsitektur kesehatan global dapat dicapai antara lain melalui penguatan WHO, dukungan keuangan sektor kesehatan di tingkat global, kerangka atau mekanisme bagi akses yang setara terhadap public health goods di tingkat global, dan pemberdayaan negara berkembang untuk dapat mandiri. Isu kedua yang saya sampaikan di dalam roundtable discussion terkait global issues adalah mengenai isu perubahan iklim. Saya sampaikan bahwa kawasan Indo-Pasifik merepresentasikan lebih dari 60% PDB dunia dan 2 per 3 pertumbuhan ekonomi dunia. Saat yang sama, kawasan ini juga sangat terpapar pada dampak perubahan iklim. Dan ini adalah saatnya bagi semua negara untuk berhenti saling menyalahkan dan mulai berbagi beban, bukan memindahkan beban. Burden sharing, bukan burden shifting. Bagi kawasan Indo-Pasifik untuk bisa menyeimbangkan antara kesejahteraan dengan upaya penanggulangan perubahan iklim, kuncinya antara lain adalah transisi energi yang berkelanjutan. Dan hal ini memerlukan kemitraan antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, negara-negara di Indo-Pasifik harus bekerja untuk mendorong akses yang lebih luas terhadap teknologi dan inovasi hijau yang terjangkau, affordable, dan mendorong investasi melalui cara pendanaan yang inovatif di sektor transisi energi yang berkelanjutan. Dan Indonesia akan mendorong isu ini juga di dalam presidensi G20 dengan mendorong langkah dan kerjasama konkret untuk mencapai tujuan ini. Dan hanya dengan kerjasama, sekali lagi, Indonesia berpesan bahwa kita akan dapat menanggulan berbagai darurat global sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh kawasan Indo-Pasifik. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana teman-teman ikuti selain menghadiri pertemuan Indo-Pasifik, saya juga berkesempatan bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Perancis serta memimpin pertemuan Bali Process Steering Committee Ministerial Meeting bersama dengan Menteri Luar Negeri Australia dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, UNHCR, dan juga IOM. Rilis dari pertemuan-pertemuan tersebut telah disampaikan ke teman-teman semua, jadi saya tidak akan mengulangi lagi. Selain itu, teman-teman, saya juga berkesempatan bertemu secara bilateral dengan Menlu Jerman, Menlu Belanda, Slovenia, Vice President EU, Sweden, Ceko, EU, kemudian, sorry, Menteri Luar Negeri Sweden, Menteri Luar Negeri Ceko, EU Commissioner for International Partnership, serta bertemu dengan Menteri Luar Negeri Thailand dan Kambuja. Dan di dalam berbagai pertemuan bilateral tersebut, beberapa hal yang dibahas, antara lain saya selalu sampaikan prioritas Presidensi Indonesia di G20, yaitu masalah kesehatan, transisi energi, transformasi digital, dan saya sampaikan juga mengenai pendekatan Presidensi Indonesia dengan mengutamakan kerjasama konkret. Sementara pada saat bertemu dengan kolega-kolega saya di Uni Eropa atau dari Uni Eropa, saya selalu mengangkat keprihatinan Indonesia terhadap diskriminasi yang masih terus terjadi terhadap produk kelapa sawit Indonesia, dan yang terbaru adalah terkait dengan aturan deforestation free product yang berpotensi, berdampak pada ekspor komoditas pertanian Indonesia. Dengan Menteri Luar Negeri Belanda, secara khusus saya membahas tindak lanjut hasil tinjauan kajian sejarah institusi Belanda yang menyimpulkan terjadinya tindak kekerasan yang ekstrim, sistematis, dan meluas antara tahun 1945-1949. Dan dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Belanda kembali menyampaikan permintaan maaf pemerintahnya. Rekan-rekan yang saya hormati, itulah semua kegiatan yang saya lakukan di Paris, dan setelah Paris, saya akan bergeser ke Genewa sehari di sana untuk melakukan pertemuan dengan Dirjen WHO, dengan Gavi, dan juga dengan COVAX. Teman-teman, pertemuan di Paris juga diwarnai situasi keprihatinan atas memburuknya perkembangan terkait Ukraina dan Rusia. Sebagai negara yang cinta damai dan sesuai dengan mandat konstitusi, maka Indonesia mengharapkan kiranya upaya diplomasi dan negosiasi terus diupayakan untuk menghindari situasi lebih buruk. Hukum internasional termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah harus dihormati. Indonesia meminta semua pihak untuk menahan diri, sekali lagi untuk mencegah memburuknya situasi yang membahayakan keselamatan rakyat. Sekali lagi Indonesia menyerukan pentingnya persatuan dan kerjasama agar dunia dapat menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.